Intro Nyai Ratu Apakah Nyai Ratu berdua Sanggup untuk mengurus Gusti Prabu Insya Allah Paman Gu Sudah menjadi kewajiban saya sebagai seorang istri Untuk menjaga kakanda Prabu Apapun yang terjadi Benarkah Kasubah Lara Aku pun akan merawat kanda Prabu dengan sebaik-baiknya Terima kasih atas bantuan Resi dan Kiayat selama ini Kalau demikian Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan disini Sebaiknya Kita beri kesempatan pada Gusti Prabu Untuk beristirahat Benar Kiayat Nyai Ratu Apabila terjadi sesuatu dengan Anda Prabu Tolong segera Nyai beritahukan kepada kami Tentunya Nyai berdua tahu Bagaimana cara menghubungkan Baik Resi Terima kasih Selamat menikmati 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 Kak Kanda Kak Kanda ingin mengatakan sesuatu Iya Kanda Ada apa Kanda Sebaiknya Kanda jangan berpikir yang berat-berat dulu Lebih baik Kanda berikir Istirahat saja Iya Kak Kanda Kita berdua akan selalu menjaga Kak Kanda Siliwangilung Siliwangilung Ini benar-benar kabar yang mengembirakan Benar sekalinya Ini artinya Keadaan pajajaran sedang lemah Itulah mengapa aku katakan ini kabar yang mengembirakan Pajajaran sebentar lagi akan kita hancurkan Kesempatan emas ini tak boleh kita lewatkan Kemang Segera kumpulkan pendekar aliran hitam Desak mereka semua untuk mendukungku Baiknya Akan segera aku siapkan Pajajaran akan segera berada di tanganku Putra aku kian santa Tolong ayah anda Astagfirullahaladzim Apa yang sebenarnya terjadi Ya Allah Lindungilah ayah anda Dan seluruh keluarga ku ya Allah Amin Assalamualaikum Waalaikumsalam Kakek Guru Apa yang terjadi dengan ayah anda Semua ini adalah cobaan Dan saya yakin Insya Allah Raden terbebas dari cobaan ini Insya Allah Guru Subhanallah Maha Besar Allah Raden Kalau begitu Saya pamit Assalamualaikum Waalaikumsalam Ada apa nih mas Kenapa berhenti Tiba-tiba bayangan wajah anda Prabu Berkelebat muncul Bi Jangan-jangan telah terjadi sesuatu yang buruk di stana Cara benar-benar cemas Bi Sudahlah nih mas Itu hanya perasaanmu saja Ayo kita lanjutkan perjalanan Baik Bibi Assalamualaikum Waalaikumsalam Kakek Maaf Aku terpaksa meninggalkanmu Karena ada urusan penting yang harus aku selesaikan Bagaimana keadaanmu Nini Aku mengerti Kiai Aku merasa baikan sekarang Cepat sekali gadis ini bisa segera sembuh Luar biasa Aku senang mendengarkannya Terima kasih Kiai Karena telah merawatku dengan baik Sekarang Izinkan aku untuk melanjutkan perjalanan Baiklah Kalau itu keinginanmu Lagipula Aku tidak perlu mengkhawatirkan kesehatanmu yang sudah mulai pulih Sekali lagi terima kasih banyak Sampuras Kampes Sampai kapan kita akan terus tergurung disini kakak Bentar Maafkan aku istriku Aku telah menyeretmu ke dalam masalah seperti ini Sampai-sampai Kau harus menemani ku masuk ke dalam penjara Kakak Kamu tidak boleh bicara seperti ini Masalahmu adalah masalahku juga Suka dan duka harus kita jalani bersama kakak Semakin lama Kalian semakin mesra dan betah Pagia tinggal di istana ini Sekarwangi Keluarkan kami dari sini Kami tidak punya urusan dengan kamu Kamu ingin keluar Itu soal mudah Asal kamu membuatkan aku senjata pusaka Membuatkanmu senjata pusaka Itu tidak mungkin Aku tidak akan membuat kesalahan kesekian kalinya Apalagi membuatkan senjata pusaka Untuk orang jahat seperti kamu Kurang ajar Berani sekali kamu bicara begitu Rasakan ini Serahan, Sukarwangi Aku kecewa padamu, Sukarwangi Kamu sudah melupakan sumpahmu Pada mendiang dharmaku semua Untuk bertobat Jangan ikut campur atau kerdil Atau kamu akan merasakan ini Seenaknya saja dia pergi Aku tidak akan membiarkan Ratu kerdil Kamu tidak begitu saja bisa keluar dari istanaku ini Aku sudah tidak punya urusan lagi dengan muskarwangi Jadi izinkanlah aku pergi dari sini Bodoh Aku lupa kalau dia berilmu setengah dewa Aku tidak akan melupakan perbuatanmu, Sukarwangi Aku akan kembali untuk membuat perhitungan denganmu Sekaligus membebaskan Buah orang yang kamu tawar Terima kasih telah menonton! Siapa perempuan ini? Aku belum pernah melihatnya Siapa kamu? Seharusnya aku yang bertanya Siapa kamu? Dan kenapa berani-berani ada di wilayah? Oh, maaf Aku tidak tahu kalau ini wilayah engkau Maaf Enak saja kamu bilang maaf Kamu harus menebus kesalahanku Menebus kesalahanku? Dengan ini Oh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!